Intro Assalamualaikum Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada apa kabar Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia Selamat datang di channel Tachi TV Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Namun tentunya sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys Setelah kita saksikan episode sebelumnya tentunya kembali kita pun disuguhkan dengan adegan Dimana nampaknya Pak Arjuna kini telah berhasil memperdaya semua orang dengan mensabotase acara yang sudah direncanakan oleh Jeffrey Untuk berteras terang kepada Novia prihal kejadian 19 tahun yang lalu Dimana kini tanpa diduga-duga hal yang seharusnya menjadi penyelesaian masalah antara Jeffrey dan juga Novia Justru malah berubah menjadi acara lamaran untuk Novia tanpa kehadiran Jeffrey Hingga di adegan tersebut meski sebelumnya sempat kaget dan juga bingung dengan apa yang terjadi Namun Novia pun pada akhirnya menerima lamaran dari Jeffrey yang disitu sengaja diwakilkan oleh Pak Arjuna Namun tanpa Novia sadari jika semua itu Pak Arjuna dilakukan Dengan memiliki niat terselubung untuk memuluskan rencananya agar keluarganya tetap terlindungi Dari pengakuan Jeffrey kepada Novia yang bisa saja akan menghancurkan masa depan Jeffrey Dan kini setelah berhasil memperdaya Novia dengan segala rencana yang sudah ia sucun secara matang Pak Arjuna pun memiliki maksud untuk melindungi posisi Jeffrey serta keluarganya prihal masa lalu Jeffrey Dengan mengikat Novia menjadi bagian dari keluarga Wardana Dengan begitu setidaknya jika saja kemungkinan terburuk akan terjadi di masa depan Novia pun tak akan bisa berbuat banyak karena ia sudah resmi menjadi istri dari Jeffrey Dan entah kita harus menilai bagaimana ya guys prihal rencana dari Pak Arjuna ini Apakah hal tersebut akan membawa dampak positif bagi hubungan Novia dan juga Jeffrey Yang sebentar lagi akan disatukan dalam ikatan pernikahan Ataukah mungkin justru rencana Pak Arjuna ini Malah akan semakin memperkeruh situasi yang dihadapi oleh Jeffrey dan juga Novia Dan bahkan bisa saja akan menghancurkan hubungan keduanya Sementara itu setelah rencana Pak Arjuna berhasil untuk melamarkan Novia mewakilkannya dengan Jeffrey Kini perseteruan serta percecokan antara Jeffrey Pak Arjuna serta Ibu Astrid pun semakin memanas Manakala Pak Arjuna telah mengetahui semua apa yang akan direncanakan oleh Jeffrey dan juga Ibu Astrid Yang hendak berterus terang kepada Novia Dan bahkan Pak Arjuna pun dengan gamblang mengakui semua maksud dan tujuannya Untuk melamar Novia dan bahkan meminta Jeffrey dan Novia untuk segera menikah Yang tak lain hanya demi melindungi martabat keluarganya dari masa lalu kelam yang dimiliki oleh Jeffrey Dan entah harus senang ataukah sedih dan terpukul atas keputusan ayahnya Namun yang terlihat Jeffrey kini begitu terpukul karena rencananya justru dihancurkan dengan sia-sia oleh ayahnya sendiri Dan lagi-lagi Jeffrey pun terpaksa harus kembali menutupi semua fakta di masa lalu dari Novia Sementara di lain sisi berbanding terbalik dengan apa yang kini tengah dirasakan oleh Jeffrey Yang begitu terkejut sekaligus bingung dengan rencana yang dilakukan oleh Pak Arjuna Tanpa sepengetahuan dirinya dan juga ibu Asrit Di satu sisi Novia kini justru tengah bahagia dan bermbunga-bunga Dan ia pun tak dapat menutupi rasa harunya dari kedua orang tuanya saat ia resmi telah dilamar oleh Jeffrey Dan bahkan Novia pun benar-benar tak menyangka jika setelah kisah mereka yang begitu panjang prosesnya Kini selangkah lagi Novia pun akan segera menjadi istri dari Jeffrey Wardana Padahal Novia tak menyadari saja jika dibalik kebahagiaan yang ia rasakan saat ini Hal tersebut tersembunyi sebuah fakta yang begitu pahit Yang sewaktu-waktu akan ia ketahui cepat atau lambat Dan akan segera membuat dirinya hancur dan kecewa terhadap Jeffrey serta keluarganya Sementara itu Kabar kisah asmara antara Jeffrey dan juga Novia Dan bahkan rencana mereka yang akan segera menikah Pada akhirnya hal tersebut tersebar luas di media sosial Hingga sampai juga kepada hakim Yang kini telah mengetahui semua itu Dan tentu saja hakim yang masih menaruh dendam terhadap Arjuna Yang dianggapnya telah menyebabkan semua hal buruk terjadi pada Novia Hingga Novia kehilangan bayinya Tentu hakim pun tak terima Jika Novia begitu saja menerima pinangan dari Jeffrey Dan bahkan mereka sebentar lagi akan menikah Dan di episode selanjutnya Kemungkinan besar Parjuna benar-benar tak pernah main-main dengan rencananya Untuk segera menyatukan Novia dan juga Jeffrey Dalam sebuah ikatan pernikahan Dan sepertinya Novia dan juga Jeffrey pun Akan segera resmi menjadi sepasang suami istri dalam waktu dekat Meski dengan segala masalah dan kerumitan Yang akan selalu membayangi hubungan mereka Terlebih kini Jeffrey pun kembali harus dipaksa dan ditekan Untuk kembali mengubur dalam-dalam niatnya Untuk meluruskan apa yang terjadi di masa lalu terhadap Novia Dan dia pun mulai saat ini Ingin membahagiakan Novia seutuhnya Meski ia harus Menyimpan rahasia yang begitu besar dari Novia Yang mungkin saja hal tersebut akan berlangsung untuk selamanya Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys Dan jangan sampai terlewatkan keseruannya setiap hari Pukul 21.15 WIB Hanya di SCTV 1 untuk Terima kasih